Kota Bandung Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Kota Cimahi Langsung menyetop sejumlah angkutan umum untuk memutar balik arah di jalan kebon Kopi Cimahi Para sopir angkutan umum tersebut dilarang beroperasi sekaligus memasuki wilayah Kota Cimahi Mulai hari ini atau tepat hari ketiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB Jumat pagi Tidak sedikit awak supir yang sudah terlanjur membawa penumpang harus memutar balik dari arah Bandung Barat maupun Kota Bandung Tim Satgas mengacu Permen Hub nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa muli Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku tanggal 24 April 2020 Sehingga menghentikan operasional angkutan umum Dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah bahwa transportasi darat termasuk salah satunya angkot Terus berhenti sebagai upaya penanganan penyebaran COVID-19 ini Untuk kota Cimahi sendiri ada peruas jalan utama yang jumlah angkutan kotanya banyak Itu jalan nasional Amir Mambut ini Dan hari ini kita sudah melaksanakan tahap awal untuk sosialisasi ini Dan insya Allah sebagai kompensasi dari pemerintian angkut ini Pemerintah kota sudah menyiapkan bagian sosial Untuk para pengemudi yang mudah-mudahan bisa disampaikan atau diberikan kepada pemudi angkut dalam angkutan Setelah adanya protes dari sejumlah sopir angkut Karena kurangnya sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi dan Satlantas Pore Cimahi pun membolehkan angkutan umum untuk beroperasi hari ini saja Hari ketika ini tidak ada semua sudah menggunakan masker Hingga hari ketiga pelaksanaan PSBB di wilayah Bandung Barat termasuk Kota Cimahi Harus lalu lintas agak sedikit menurun jika dibandingkan hari biasa Meski masih ada pengendara yang tidak memakai masker Namun jumlah pelanggaran berkurang dibandingkan di hari pertama Algi Muhammad Gifari, Bandung TV